Audio Jungle Healnya juga 0 tapi assistnya Dia banyak banget create moment tadi Betul Ya kan dengan tanda range yang cukup on point Apalagi tinggal Lipi yang always stand by di samping Thal untuk follow up nih Ya kan ketika Thal membuat momentum tersebut Itu yang membuat sinergi dari Thal dan Lipi itu kayak keliatan cantik atau keliatan indah gitu kan Dan ini dia Mami Capung kita versus Pinberry Dari Mami Capung bener-bener 309 Banyak di KS sama Pika Emang ya ngerti kok Tio ngerti Emang Pika gitu orangnya ya Sampai dulu kan dapet julukannya Hyper Support Karena sering disampaikan sama temen-temennya Iya kan ini juga disampaikan walaupun memang tapi dia sakit banget gitu kan Yang penting menang daripada disampaikan gitu kan Dan kita juga lihat dari Pinberry nya sih disini sampai 0-4-0 Karena itu dia ya Kekurangan Nathan sebagai jungler apalagi di early game Dia menghadapi assassin yang lebih cepat dalam segi farming pattern Itu yang membuat Pinberry kesulitan Tapi kalau dari MVP Kalau sebelum kita hubungkan ya In my humble opinion si Caramel ya Tal Kenapa Tal Banyak momen Gak dapet kill sama sekali Jadi dia ngasih buat temen-temennya semua Dan itu hal yang sebenarnya aku bisa bilang Cukup susah untuk Tal Karena dia suka banget untuk dapet kill Semahal apa momennya dia terbang Slebiol retribution Apalagi tadi damage nya semua dari Caramel Jadi tanpa berubah lama-lama lagi kita bakal lihat siapa yang bener 3, 2, 1 MVP by Steel Di Promosi Saya Lius Andre sekian terima kasih Itulcu Karena dia Karena susah buat seorang Tal itu merelakan killnya Pasti pak produser siapin dua tuh Caramel sama Tal Kalau kalau Lius jawabnya Tal Gak kasih lihat Caramel Gitu Emang gitu Emang gitu pak produser demen ngecengin kita Hashtag Aku sudah bilang Apa? Karena balik lagi Buat Tal itu dia suka banget dapet kill Gitu kan Kalau ngeliat track recordnya Kayak dulu dia main Matilda Dia main Grok Dia main Rafaela Itu kelihatan banget minimal Minimal ada satu kill Minimal banget Minimal Minimal ada satu kill Satu atau dua Apalagi kalau dia pake grok Tapi ya bagus lah Momen tuh banyak tercipta juga kan sama seorang Tal kan Sering ditabrak Terus ragenya juga ngasih makan cilip Dan itu juga Sinergi sih Sinergi dari Tal Entah Nanti kita bakal tanya sih Kayak apakah siapa sih yang main shot caller apa segala Kayaknya udah mulai ready ya pak produser ya Oke kita bakal langsung Inilah dia interview by Oastrade Langsung bersama player dari Evo Slings Yaitu Tal Halo Tal Halo Halo Neng Halo Neng Kedengeran Halo 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 Iya Baru kedengeran Baru mulai kedengeran Tapi suaranya kayaknya bukan di dia deh Iya Oh enggak ini suara kita ternyata Feedback Iya Feedback tadi ya Halo 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 Oke Pertama-tama Kalau Lius dan juga Virgie Kami jawabkan congratulations dulu ya Karena telah menang 2-0 juga Dan menjadi MVP di game yang kedua nih Tapi Tal Mau nanya dong Karena tadi tuh di game yang pertama dan kedua Tal itu kelihatan kayak Bekerja sama dengan Lipi nya tuh cantik banget Kayak setiap kali Tal buka momentum Lipi tuh selalu standby Dan juga sebaliknya gitu Kayak Lipi tuh pokoknya Ya dimana ada Tal Biasanya selalu bareng sama Lipi Kalau Lius mau nanya nih Sekarang nih Untuk di Evo Slakes itu sendiri Siapa sih main shotcallernya Atau yang biasanya ngecall Kayak ayo tabrak-tabrak Atau ayo mundur-mundur gitu Kok ketawa Lah kok dia ketawa Tal Telepatikah kalian gitu Enggak ada yang nyamut Hah? Oh JJ JJ Pika-pika-pika Bisa shotcall Wah Dari dulu Dari dulu Shotcaller dia kok Tapi aku pikir Tal sekarang sudah ikut jadi shotcaller Masih dipegang sama Pika Wah JJ Padahal dia udah jadi godlaner Yang harusnya lebih sibuk farming ya Masih sempat nge-shotcall Wah Emang jiwanya JJ Itu masih ini sih Dapat jiwa planer Jiwa XP Iya Jiwa XP masih nyambut Hari-hari Jiwa XP masih nyambut Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi itu mohon maaf Di belakang Bapak Texem ya Iya Gak apa-apa dia lagi ini Kan mau sekalian ini Siapa tau mau ngobrol TexTam mau ngobrol sekalian TexTam Halo Bapak Coach Iya Dia senyum Gak nge-nge-nge Wow Tapi Tal Mau tanya dong Ini kan kalau tadi kita udah nanya juga ke tim MBR ya Iya Tal Dari skor 1 sampai 10 Seberapa ngeselin Coach TexTam? 100 1000 1000 Mantap Sengeselin itu ternyata TexTam ya Iya Oke Kenapa tuh ngeselinnya kenapa Boleh diceritain dikit gak? Itu di belakang orang-orang Justru mumpung ada orangnya Dari penentang ngomongin di belakang Coba sebentar Sebentar Aku tebak Request hero gak dikasih Iya Aku pengen perseteng terus gak dikasih sama dia Oh parah TexTam ya Catat Catat Tapi kan gini lah As a coach juga pasti ingin yang terbaik lah buat timnya Akan ada pertimbangan-pertimbangan lah pastinya ya Walaupun pacar tank juga harusnya sih boleh lah ya Aku coach Tapi kan Kalau seandainya TexTam ini kan maksudnya Biasanya kan kalau sebagai coach Berarti ngeselin dong Kita bakal tanya lagi Yang paling sering debat sama TexTam itu siapa playernya? Caramel Caramel Mami capung ternyata yang paling ini ya Demen banget berdebat sama seorang TexTam gitu ya Kalau saya ya Siap hari Iya Kita tanya TexTamnya deh ya gimana Poli TexTam Halo coach Iya Player yang paling ngeselin itu siapa sih? Player Oh ada Dia masih baik nutupin ya Makanya masih boca-boca gitu Jadi Oke 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 Kalau gitu gini deh Yang paling susah diatur Yang paling susah diatur Halo coach Yang paling susah diatur siapa nih Kalau menurut TexTam TexTam yang paling susah diatur siapa? Caramel Apa ya? Caramel Caramel Hari-hari Pio yang menjadi korban nih Pio yang menjadi korban Tapi Tal Tal Ini Tadi kita kok ngeliat ya Di game kedua Kamu gak Ngambil kill sama sekali 15 asis Seberapa susah sih kamu Menahan Hasrat untuk nge-kill kamu Halo? Halo kedengeran Halo? Ya halo? Putus-putus kok Wah Wah Emang Virgi ini Ya ampun Jadi gini kata Virgi tadi kan Tadi waktu di game kedua kan Kamu dapetnya 0 kill tuh Semuanya full asis kan Seberapa susah sih Nahan Naluri Tal pengen dapetin point killnya Enggak kalau aku dapetin Aku ambil aja Tadi emang gak dapet aja semuanya Berarti udah ada niatan KS ya Awalnya udah ada niatan KS gitu Kayak pengen dapetin killnya Tapi ya diambilnya melipi semua gitu Kalau aku bisa sampein Aku langsung sampein sih Aku sudah bilang Dia hobi mukil guys Dia hobi Tapi keren sih So far sih maksudnya ya Ini adalah merupakan hal yang positif juga kan Untuk Evo Slings Jadi Kira-kira good question lah ya Maksudnya pertanyaan terakhir Sorry ya Dari Evo Slings Untuk Evo Slings nih Ada gak pesan dari Tal Yang selalu dukung kalian Makasih udah dukung Terus support kita aja sih Kita pasti yang terbaik Amin Kalau gitu Sekali lagi congratulations buat Tal Karena udah jadi MVP Dan juga congratulations buat Evo Slings Karena udah menang 2-0 Terus latihan lagi Jangan cepat menyerah Ya kan biar jadi lebih baik lagi Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik Amin Bye-bye Kalau gitu Tal thank you Bye-bye Wah itulah dia ya Kita udah ngobrol